oke halo saya kembali lagi di channel rudyxplay oke jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu cara merubah bus ori serikandi ya menjadi romba truck enter nah jadi untuk kodenem romba terbaru ini dari channelnya budesigen tm ya nanti untuk link downloadnya sudah ada di deskripsi video ini atau langsung kalian kunjungi channelnya budesigen tm oke disini sebelum lanjut ke video tutorialnya seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan video ini jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya oke disini jadi bus ori serikandi yang diromba menjadi truck enter nah jadi untuk rombaan ini bisa dibuat mabar ya jadi kalau kita mabar itu serasa sudah memakai mod truck enter ya nah disini kita akan langsung saja masuk ke dalam video tutorialnya oke dan disini kita sudah berada di aplikasi sharkiver ya disini kita akan langsung cari untuk kodenem romba nya ya disini kita klik folder download kita cari kodenem yang sudah kita download ya tentunya oke kita geser ke bawah nah ini dia sudah ketemu ya ada tulisan kodenem kenter mabar versi 3 busit versi 3.7 nah disini setelah ketemu ya kita klik saja kita pilih ekstrak disini kita tunggu nah disini untuk proses ekstraknya sudah selesai ya kita geser ke atas kita cari foldernya disini kita cari nah ini ada dua folder ya atau dua hasil yaitu ada mod dan ori nah jadi kita klik bagian yang mod nah ini adalah kodenemnya atau kodenem romba busrikandi ya menjadi truck enter untuk yang ori tadi itu untuk mengembalikan ke asalnya ya atau ke bus oke setelah kita buka folder mod kita klik bagian centang yang ada di bagian atas ini kita pilih centang lagi kita pilih semua nah disini sudah terpilih ya semuanya sudah tercentang oke setelah seperti ini kita klik sambil tahan seperti ini kita pilih salin atau potong itu bebas ya disini saya pilih potong kita pergi ke memori perangkat ke android ke obb dan ke komaliobus melator indonesia disini kita langsung masuk ke dalam obb nya ya kita klik asset pin data kita pastikan disini dengan cara mengeklik tombol yang berwarna hijau ini seperti ini seperti ini kita tunggu oke disini kita tunggu ya hingga proses pemasangan selesai nah disini untuk proses pemasangannya sudah berhasil ya dan disini kita akan langsung membuktikan apakah cara ini sudah berhasil atau belum ya disini kita akan langsung membuktikan game busitnya oke dan disini kita sudah masuk ke dalam game busitnya dan disini bisa dilihat untuk busnya sudah berubah ya menjadi rumba truk kenter nah jadi seperti ini ya untuk penampakan koordinam rumbanya nanti bisa kalian modifikasi ya disini oke dan untuk tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah menonton video ini semoga bisa bermanfaat dan sekian dari saya sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati